Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Sebelumnya, jasad ZA pelaku penyerangan di Mabes Pori di otopsi pihak Rumah Sakit RS Pori Sukanto. Pihak Rumah Sakit menyatakan kematian ZA akibat luka tembak di jantung. Usai melakukan otopsi jenazah terduga teroris ZA, pihak Rumah Sakit Pori memberikan keterangan pers Kamis Dinihari. Pihak Rumah Sakit yang diwakili oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Kombes Pol Umar memastikan penyebab kematian terduga teroris adalah akibat luka tembak di bagian jantung. Saat ini, semuanya sudah selesai proses otopsi yang dilakukan tim dokter forensik dan hasilnya akan diberikan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Sudah diserahkan ke pihak keluarga, difasilitasi oleh teman-teman dari Polda Metro untuk dilakukan kemengguran malam ini. Pihak Rumah Sakit menyerahkan jenazah kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Riomanik, Ainyus, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.